Spanyol menang tipis 1-0 atas Denmark di UEFA Nations League 2024-2025. Gol Zubi Mendy bawa La Furia Roja ke puncak klasmen. Pertandingan seru antara Spanyol vs Denmark di UEFA Nations League 2024-2025 akhirnya usai. Dan La Furia Roja berhasil menang tipis 1-0. Gol sematawayang dicetak oleh Martin Zubi Mendy yang membawa Spanyol naik ke puncak klasmen grup A. Laga ketiga yang digelar di Estadio Nueva Condomina, Minggu, di Blablas Uri 2024, Dini Hari Ibit, menghadirkan tantangan tersendiri bagi Spanyol. Beberapa pemain inti mereka seperti Unai Simon, Rodri, Robin Lenormand, Dani Carvajal, Nico Williams, dan Dani Olmo harus absen. Kondisi ini memaksa pelatih Luis Delacuente untuk memaksimalkan kekuatan lapis kedua. Di lini serang, Alvaro Morata dipercaya memimpin serangan dengan dukungan dari Laminu Yamal dan Mikkel Oriazabal di sisi sayap. Sementara itu, trio gelandang yang terdiri dari Pedri, Zubi Mendy, dan Fabian Ruiz bekerja keras di lini tengah untuk menguasai permainan. Denmark justru menciptakan peluang pertama di laga ini. Kasper Dahlberg hampir saja membuka keunggulan ketika ia berhasil melewati Aymeric Laporte di sisi kanan, kemudian melepaskan tembakan kencang yang bisa ditepis oleh keeper Spanyol, David Raya. Meski tampil dominan, Spanyol kesulitan menembus pertahanan rapat Denmark. Peluang emat Spanyol datang pada menit ke-21 ketika Morata menerima umpan tarik dari Alex Grimaldo. Sayangnya, tembakan Morata dari sudut sempit masih melencang tipis dari gawang. Di penghujung babak pertama, Yamal melakukan aksi berlian melewati beberapa pemain Denmark dan hampir mencetak gol, bisa, namun tembakannya melewati mistar gawang Kasper Schmeichel. Masuk babak kedua, dominasi Spanyol semakin terasa, namun gol yang dinanti-nanti tak kunjung datang. Morata kembali mendapatkan peluang di menit ke-62, namun lagi-lagi Schmeichel mampu menghalau bola dengan gemilang. Pelatih De La Fuente kemudian menarik Morata dan memasukkan Joselu di menit ke-79. Tak butuh waktu lama bagi Spanyol untuk memecah kebuntuan. Berawal dari sapuan yang kurang sempurna oleh Schmeichel, bola jatuh tepat di depan Zubimendi. Dari luar kotak penalti, Zubimendi melepaskan tembakan poli rendah yang menggujam gawang Denmark. Gol ini sempat dicek oleh VR untuk memastikan tidak ada offside, dan akhirnya disahkan. Hingga fluid panjang dibunyikan, skor 1-0 untuk kemenangan Spanyol bertahan. Hasil ini membuat Spanyol memuncahi klasmen grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan, sementara Denmark tergeser ke posisi kedua dengan 6 poin. Terima kasih telah menonton!